Prabowo Subianto menegaskan, tidak boleh lagi ada kemiskinan di Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan menjelang sepekan lagi dilantik menjadi presiden Indonesia. Kata dia, ada banyak cara untuk membuat rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Salah satunya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, dengan dikelola di dalam negara, ada nilai tambah untuk menyejahterakan rakyat. Dia mengatakan, selamat ini kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir kalangan. Padahal harusnya bisa dikelola dengan adil, agar manfaatnya lebih luas. Selain hilirisasi, dia juga ingin anak-anak Indonesia bisa sehat dan tumbuh berkualitas dengan makanan yang bergizi. Bersama-sama kita akan laksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia, kekayaan kita harus kita urus sebaiknya, anak-anak kita harus makan bergizi tiap hari, jelasnya.